Hai teman-teman apa kabar kalian aku harap kalian dalam keadaan sehat hari ini aku mau ngajak kalian untuk nyobain stay di Kintamani Kintamani ini adalah salah satu tempat yang hype banget teman-teman dan aku udah pernah bicarain Kintamani ini di beberapa video aku sebelumnya sekarang itu bukan cuma ada cafe-cafe aja di sana tapi juga udah banyak banget tempat hunian atau tempat stay yang keren-keren jadi sekarang kita cobain gimana sih rasanya healing sambil stay di daerah Kintamani ini buat kalian yang belum tahu Kintamani ini terletak di Kecawatan Bangli yang berada di Bali Tengah dari Denpasar Selatan rumah aku atau dari kute makan waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke daerah Kintamani ini jadi lumayan jauh ya teman-teman untuk medannya sendiri sih lempeng-lempeng aja jadi kalian masih bisa istirahat selama perjalanan salah satu kegiatan yang paling direkomendasiin banget ketika pergi ke Kintamani ini adalah berkunjung ke cafe-cafenya karena memang kafe-cafe di sana itu cantik-cantik banget teman-teman selain pergi ke kafe-cafe memang ada sih beberapa aktivitas lainnya seperti mendaki Gunung Batur buat kalian yang suka hiking nyari sunrise dengan mobil jeep atau naik otopad listrik di sini dan yang lainnya tapi hari ini aku mau nyobain salah satu kafe yang paling hits kayaknya itu adalah Pepper Hills Kintamani di Pepper Hills ini mereka ada tiga tingkatan jadi ada lantai satu jadi di bawahnya ada lantai lagi dan yang paling bawah ada kolom renangnya kayak gini teman-teman habis nyantai dan brunch yang nggak terlalu lama-lama banget aku langsung aja berangkat ke arah tempat penginapan aku malam ini cuman karena sebelumnya ada lahar dingin kayak gini jadi lucu kali ya kalau kita buat story dulu Oh ya jangan lupa kalian follow Instagram aku buat kepoin keseruan-keseruan story aku pada saat disana ya jadi ini dia tempat kita nginep malam ini namanya segar kem jujur aja nih baru nyampe itu tuh udah agak sore dan kayaknya makanan pada saat kita makan di KW tadi itu udah habis terkuras jadi kita lapar banget dan kita langsung aja pesan makanan di sini di sini mereka itu menyediakan makanan dengan harga yang lumayan terjangkau jadi kita makan dulu ya sebelum nantinya aku bakal ngenalin kalian atau ngajak kalian runtur nah segara kem ini punya total 6 kamar bentuk segitiga kayak gini 4 berderet ada satu di atas dan satu dibawah keunikannya lagi selain bentuk kamar yang segitiga di depan kamarnya ada batap gede kayak gini ini ukurannya sekitar 1,7 sampai 2 meter loh teman-teman diameternya jadi kita bisa banget pakai bahkan untuk berempat di sini terus fasilitas dalam kamarnya emang terbilang simple ya ada bed kayak gini ada laci di sebelah tempat tidur pemananas air atau coffee tea maker ya ada gelasnya juga terus ada gantungan baju ini bukan lemari dan kalian bakal dapat hanger kayak gini aja jadi cuma untuk gantungin 1-2 baju oke lah nah oke nya juga di sini karena mungkin bangunannya masih baru ya jadi kamar mandinya itu masih bersih banget pancorannya juga lucu banget kayak gini teman-teman nah karena aku stay nya memang cuman semalam doang dan besok pagi-pagi itu aku udah mesti Bali jadi kita cuman punya kesempatan sore ini untuk nyobain batapnya tapi enggak usah khawatir karena air yang keluar dari pancoran di batapnya ataupun pancoran di belakang di kamar mandi belakang itu air hangat jadikan memang Kintamani ini suasanya dingin gitu teman-teman karena memang dia berada di dataran tinggi kan cuman untuk air sendiri dia itu ada mata air air panas yang memang disalurkan ke tempat-tempat penginapannya termasuk di segar kem yang aku tempati hari ini dia juga ada air panasnya jadi nggak usah khawatir sih untuk rendeman di tengah-tengah cuaca yang dingin kayak gini pagi enak banget ini dia suasana pagi di Kintamani teman-teman suasana itu bener-bener healing banget deh soalnya pemandangannya bagus banget terutama pagi hari tadi pagi itu kita bangun sekitar jam 5 pagi karena jam 5.30 itu udah mulai sunrise nya hari ini aku mungkin mau nge-review sedikit gimana sih pengalaman tidur aku tadi malem kemarin itu pada saat malemnya itu aku ngeliat suhunya di sekitar 20 derajat celcius jadi buat kalian yang mungkin nggak terlalu biasa di tempat yang dingin kalian bisa persiapin baju lengan panjang atau jaket atau sweater kayak gini dan terutama selana panjang dan kaos kaki kebetulnya kita berdua nggak ada yang pakai itu jadi kemarin agak lumayan dingin pada saat ya keluar dari ruangan lah oh iya karena ini bangunannya dari kayu ya lantai pun parket jadi tadi malam itu ketika kita tidur bednya itu bunyi tapi untuk fasilitas bed kebersihan sheet dan lain-lain mungkin karena propertinya baru juga jadi masih presis dan bagus banget gitu lah sebenernya disini itu deket banget sama kayak Indomaret atau Alfamart dan segala macem tapi kalau misalnya kalian males untuk keluar apalagi kita naik mobil kan ya jalanannya kemarin itu kayak males aja gitu lewat jalanan kecil satu mobil kayak gitu kemarin itu kita minta mas-mas yang jaga disini untuk beliin kayak air mineral terus cemilan gitu dan kopi keluar karena disini emang nggak dapet coffee tea cuman ada kayak kettle penghangatnya aja sama gelas gitu jadi bisa banget dimintain tolong untuk titip barang-barang yang kayak gitu keluar dan pelayanannya juga ramah banget kok kalau misalnya kalian bingung gitu mau mesennya dimana atau mau best price kalian aku udah kasih ya kontak personnya di bawah dan kalian bisa langsung kontak aja kesana kalau misalnya kalian mau nyoba untuk Steering Itamani kayak gini jadi itu aja video aku buat hari ini see you in my next video thank you guys and bye 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 bye